Halo, selamat pagi semua, bagaimana hari ini? Saya baik-baik saja, terima kasih. Sebelum kita belajar, lebih baik untuk kita berdoa berdasarkan kepercayaan Anda. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang buka buku Anda di page 91. Kita masih belajar di lesson 9. Kita lanjutkan lesson untuk hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan mengingatkan Anda 11 lesson. Jadi kita masih di bab 9. Kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Yaitu tentang tentang kesukaan. Tentang kesukaan. Masih ingat ya, kosa kata minggu lalu itu ada painting. Painting itu merupakan hobi atau kesukaan yang kita lakukan. Nah, painting yang melukis itu bisa dilakukan di mana saja. Menurut gambar, ini dilakukan outdoor atau di luar ruangan. yaitu yang kita pelajari kemarin itu adalah benda-benda yang disiapkan untuk painting dan pemandangan yang ada di luar. Yang merupakan tempat yang asik ya untuk melakukan painting atau melukis atau juga mewarnai lukisan. Ada sun, tree, flower, painting, clock, lemonade, and water. Ya. Nah, for today, we study about the story. Jadi, hari ini kita melanjutkan bagian story sampai habis bab. Jadi, untuk hari ini kita pembahasan materi. Nanti ada satu penugasan yang anak-anak kumpulkan. Ya, itu nanti di-foto saja. Nah, mis ingatkan kembali ya untuk anak yang belum mengumpulkan yang di halaman 93. Nah, yang ini ya itu segera dikirim untuk yang belum. Ataupun juga yang anak belum kirim tugas sama sekali dari awal semester 2. Itu, mis harap segera mengumpulkan karena bulan depan, ya, minggu kedua bulan Maret, itu kita sudah mid semester 2. Ya, nanti yang diujikan itu ada dua KD. KD 3.5 yaitu di bab 789 yang ada di buku cetak dan 3.6 itu bab 789 yang ada di LKS. Nah, mulai minggu depan itu kita belajar di LKS ya. Nanti kita ulangan harian dulu untuk minggu depan itu tentang bab 789 yang ada di buku cetak yang sudah kita pelajari. Itu nanti kita ulangan harian minggu depan lalu nanti langsung dilanjut yang ada di LKS. Ya, mis harap semuanya sudah punya LKS semester 2. Oke. Now, open your book on page 94 halaman 94 ya. There are 7 picture of stories ada 7 gambar cerita. I will help you to read and translate the story. Miss akan bantu membacakan dan menerjemahkannya. Ya, because we will answer the question on page 97 karena kita akan membahas atau menjawab soal di halaman 97. The picture number one. Anak-anak lihat di buku aja ya. Lihat bukunya aja karena yang di video itu tulisannya kecil nanti nggak kelihatan. I like trees. I like trees. They're beautiful. Do you like trees, mom? Jadi, Tony say to his mother. Yes, I do. Tony berkata, saya menyukai pohon. Pepohonan. Pohon-pohonnya sangat cantik. Apakah ibu menyukai pohon? Katanya ya. Yes, I do. Ya, saya suka. Jawab ibunya. The picture number two. They like trees. Mereka menyukai pepohonan. Kalau tree, pohon itu tree. Di sini trees berarti pepohonan, lebih dari satu pohonnya. And then, Dilla say, Romy, do you like trees? Romy, apakah kamu suka pepohonan? The picture number three. Tony say, there are three pink flowers and two yellow flowers. What color sorry, what color flower do you like, mom? Ada tiga bunga berwarna merah muda, dua bunga berwarna kuning, kata si Tony. Bunga warna apa yang ibu suka? And then, his mother answer, I like pink flower. They're beautiful. Ibu menyukai bunga berwarna pink atau merah muda. Bunganya cantik. The picture number four. Oh, mom, this is beautiful. Kata si Romy ya. Oh, ibu itu ini sangat cantik bunganya maksudnya. And then, the last say, Romy, do you like flower? Romy, apakah kamu menyukai bunga? Kata si Dila. Next, picture number five. Oh, mom, i like horses. Does he like apples, mom? Oh, bu, saya menyukai kuda. Ya, kata si Tony. Does he likes apple, mom? Apakah kudanya menyukai apple, bu? yes, he does Tony. Iya, dia suka Tony. Six, hello. Kata si Romy datang ya. And then, the last, so Tony, do you like trees and flowers? As Dila, kata si Dila ya. Jadi, Tony, apakah kamu menyukai pepohonan dan bunga? Yes, I do ya, saya menyukainya. we like trees and flowers? Ya, Romy answer. Si Romy bilang, kita semua menyukai pohon dan bunga. We like the sun too. Kita juga menyukai matahari, kata ibunya. Oke, now, part six, look at the story again, write yes or no. So, write yes or no based on the story. I've already helped you to translate so you can answer the question. Miss sudah bantu ya, membaca dan menerjemahkannya. Jadi, Miss yakin anak-anak semuanya bisa. Number two, Mrs. Gunawan likes trees. Jadi, ibunya si Tony ini namanya Nyonya Gunawan. Mrs. Gunawan likes trees. Yes or no? Ya, yes. Yes. Next, number three, Mrs. Gunawan like yellow flowers. The answer is no, because Mrs. Gunawan likes pink flowers. Yeah, tadi ada ya, on picture number three. Dia suka bunga berwarna merah muda. Number five, Tony likes horses. The answer is yes. The horses likes the apple. The answer is yes. Mrs. Gunawan likes the sun. on picture number seven. So, the answer is yes. Yeah. Next. Seven. Duh. listen and say the sentences. Do we like apples? Ikuti. Do we like apple? Yes, we do. Yes, we do. Do you like flowers? No, I don't. Does he like apples? Yes, he does. does. Does she like flowers? No, she doesn't. Okay, good. Thank you. Bisa jelasin sedikit ya. Untuk grammar focusnya itu merupakan tenses present tense yaitu ada kalimat introgatif cara bertanya. Jadi, anak-anak bisa berlatih berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat ini tinggal diganti aja apa yang ingin ditanyakan. Do we like apples? Apakah kita menyukai apple? Do you like flowers? Apakah kamu menyukai bunga? Misal, mau bertanya lain. Do you like mango? Apakah kamu menyukai mangga? Untuk jawabannya itu short answer. bisa yes atau no. Jika ditanyakan you, berarti jawabannya I. Yes, I do. No, I don't. Don itu singkatan dari do not. Kalau untuk jawaban no itu ada not-nya di belakang. Tetapi kalau yes, tidak ada not-nya. Do they like lemonade? No, they don't. Jadi, untuk jawabannya sesuai subjek yang digunakan. Kalau pertanyaannya menggunakan they, maka jawaban juga menggunakan they. Untuk we, you, they, kalimat pertanyaannya itu menggunakan do. Tetapi untuk she, he, it menggunakan does. Does he like apples? yes, yes, does. Does she like lemonade? No, she doesn't. Jadi, untuk short answer-nya juga yes, kalau does, kalau she it menggunakan does. Kalau no, doesn't atau does not. part eight ya, mister song. Eight, listen and sing. Does he like water? Does he like water? Does he like water? Oh, yes, 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 he does. Does she like flower? Does she like flowers? Does she like flowers? Oh, yes, 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 she does. Do we like trees? Do we like trees? Do we like trees? Oh, yes, 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 they do. Oke Itu hanya Biar gak ngantuk ya Kita bisa lanjut lagi Ini Untuk For page 99 Nah ini untuk halaman 99 Ini miss mau ngambil nilai Keterampilan Jadi disini kan perintahnya listen and color Tetapi karena ini miss mau ngambil nilai Untuk keterampilan Mewarnai Jadi anak-anak silahkan mewarnai Bebas Sebagus mungkin nanti Kalau sudah di foto dikirim Japri ke miss Tapi di skip dulu nanti ini dikerjakan Setelah video pembelajarannya Habis atau sudah selesai Menonton video pembelajaran Kita lanjut dulu ya Jadi ini warnanya bebas ya Part 12 Mengikuti cara membacanya 12 Listen and say the words Trace the letter V Wave Have Drive The last With the words and circle The crap picture Jadi Lingkari gambar ya Sesuai kata yang ada di Sebelahnya Number one Drive Which one? The picture of drive Yes The picture A Drive Drive means Mengendarai Wave 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 means Melambai So Circle the picture B Living room Living room Ya Picture A Have Have On picture C Ya Oke Silahkan ya Anak-anakmu warnai Di halaman 99 Yang tadi ini ya Silahkan diwarnai Dengan baik Ya ini Bebas Warnanya apa aja Ya Diwarnai Seluruh Yang baru Ya Backgroundnya juga Diwarnai Oke Just enough for today Thank you very much For your attention Stay safe Keep healthy And do your best selamat menikmati